Untuk 5 surat suara, salah satunya di TPS 20, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajang Mungkur, Kota Semarang. Menurut Ketua KPU Kota Semarang, Henry Kassandra Gultong, seluruh PSU di Semarang disebabkan kesalahan prosedural administrasi. Rata-rata warga yang tidak terdaftar tetap berusaha mencoblos dengan bermodalkan IKTP. Kenapa kemudian diulang? Karena memang adanya kesalahan prosedural, jadi tidak ada tindak bidana, semuanya murni kesalahan prosedural. Kesalahan proseduralnya itu adalah, sesuai undang-undang, adanya orang yang tidak terdaftar di DPT atau di PTP atau di PKK, tetapi mereka itu mencoblos. Dalam klausur itu memang diwajibkan untuk dilakukan pememotan suara ulang. Jadi seperti di sini salah satu contohnya ada beberapa yang kemudian itu di luar dari DPT atau di PKK, itu mereka mencoblosan. TPS 20 itu memang kita kena 5 surat suara Pak, memang yang diulang adalah 5 surat suara. Kenapa? Karena memang ada pengguna EKTP itu memang, KTP-nya betul warga kami, tapi ternyata dia terdaftar di DPT kota lain. Nah, karena dia warga, asumsi KPPS itu mendapat 5 surat suara, tapi itu ternyata salahkan. Meski digelar kedua kalinya, minat warga untuk kembali mencoblos terbilang tinggi, termasuk kaum milenial yang mau menyisihkan waktu demi salurkan hak suaranya. Seluruh PSU yang digelar sesuai rekomendasi Bawaslu, soal kesalahan pemungutan sebelumnya, diharapkan lewat PSU ini maka hasil pemungutan sesuai dengan aturan yang ada.